Seorang muslim takut kepada agamanya sendiri, seorang muslim alergi terhadap syariah, seorang muslim takut terhadap khilafah. Kepedihan yang mendalam ini tentu beralasan karena yang pertama memang ada upaya menakuti umat agar takut kepada agamanya sendiri. Yang kedua karena memang umat islam enggan belajar islam, semakin lengkaplah penderitaan karena memang ada upaya dari pihak eksternal untuk menakut-nakuti islam, ditambah lagi umat islam tidak mau belajar islam, umat islam tidak mau mengkaji islam, sehingga hari ini kita lihat dimana-mana umat islam yang menentang syariah, umat islam yang menolak khilafah, maka bagaimana islam mau menjadi rahmat jika untuk diterapkan pun penentangnya adalah umat islam sendiri. Terima kasih.